Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Airatul Fadriah NIE 2019-23-12 Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan poin pertama yaitu tentang efisien konsumen Dalam sistem perekonomian pasar yang sempurna, harga-harga merupakan data yang berarti tidak ada satu pihak pun, baik produsen maupun konsumen secara sendiri-sendiri dapat mempengaruhi harga Hal ini disebabkan oleh karena dalam sistem talsar persaingan sempurna, seorang pengusaha ataupun pembeli hanya merupakan sebagian yang sangat kecil sehingga peranannya menjadi tidak berarti bagi seorang konsumen Dalam analisa efisien konsumen ada beberapa asumsi yang digunakan untuk mempermudah analisis yaitu yang pertama dalam masyarakat hanya ada dua orang konsumen A dan B dan yang kedua hanya ada dua barang swasta yang tersedia makanan dan pakaian dan yang ketiga distribusi pendapatan sudah tertentu yang selanjutnya kurva KA1 KA2 KA3 adalah kurva indifference atau indifference kurva bagi A setiap titik pada kurva indifference menunjukkan kesamaan dalam kesukaan A terhadap kombinasi makanan dan pakaian yang berbeda-beda titik L dan titik M terletak pada satu kurva indifference yang berarti bagi A yang selanjutnya bisa dilihat dalam tabel diagram 2T1 yang sebelah kiri menunjukkan kurva indifference bagi A sedangkan diagram sebelah kanan menunjukkan hal yang sama bagi B apabila A menggunakan seluruh pendapatannya untuk membeli makanan ia akan memperoleh sejumlah OMO unit makanan apabila ia membeli pakaian dengan seluruh pendapatannya ia akan memperoleh 4OPO unit pakaian setiap titik pada garis lurus POMO menunjukkan kombinasi pakaian dan makanan yang dapat diperoleh dengan pendapatannya yang selanjutnya diagram yang selanjutnya diagram 2.2 yang bisa dilihat diagram tersebut yaitu di 2 diagram 2.2 diperoleh dengan membalikkan sumbu diagram B pada diagram 2.1 diagram 2.2 berguna untuk menganalisis alokasi makanan dan pakaian yang dapat oleh masing-masing konsumen pada titik T kurva indifference A atau KA2 berpotongan dengan kurva indifference B atau KB3 dimana individu A merupakan atau memperoleh pakaian sebanyak OAP3 unit sedangkan B mendapatkan pakaian sebanyak PIPE unit pada titik T A mendapatkan sebanyak OAP2 unit sedangkan B mendapatkan makanan sebanyak P2 ME unit mungkin hanya itu dari saya kurang terlebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton